belum ada kejelasan kapan dan bagaimana megawat yang istri akan tiba di korea mengingat redspark sendiri sebentar lagi akan melangsungkan kompetisi di Taiwan sebagai laga uji coba jelang menghadapi kovo cup dimana redspark akan tampil sebagai salah satu peserta dalam turnamen pramusim bergengsi kompetisi Taichung Bang Taiwan 2024 yang akan berlangsung di Taiwan turnamen ini dipandang sebagai ajang pemanasan bagi redspark sebelum mereka memasuki kompetisi utama Liga Voli Korea musim 2024 sampai 2025 tersebut namun tampaknya sampai saat ini megawat yang istri dirinya berada di Indonesia menunggu persiapan mengingat postingan story Instagramnya yang terbaru kendati demikian dengan jadwal yang sudah ditentukan pada awal September Formosa Taichung Bang 2024 menjadi kesempatan penting bagi tim-tim beserta untuk mengukur kekuatan masing-masing dan memperbaiki strategi sebelum musim reguler dimulai salah satu sorotan utama dari keikut sertaan redspark di turnamen ini adalah debut pemain asing anjar mereka yakni fanja bukilik bukilik yang tiba di Korea Selatan pada 7 Agustus diharapkan memberikan kontribusi besar bagi tim dalam turnamen ini bukilik masih mengungkapkan komitmennya untuk memberikan yang terbaik di atas lapangan bagi Mega tersebut saya sedang melihat jungkwangjang dan kejuaraannya tentu saja latihan itu sulit tapi saya berusaha untuk mengikutinya dari sisi lain lapangan musim lalu jungkwangjang adalah tim dengan blog yang bagus dan kecepatan yang cepat sulit untuk diikuti sekarang saya menjadi anggota jungkwangjang saya akan melakukan yang terbaik untuk berkembang sesuai dengan warna tim ini itu adalah waktu berharga bagi saya karena saya bersama pemain berpengalaman saya harus banyak belajar dan ini adalah waktu untuk berkembang bahkan dalam konstruksi jalan saya bergantian antara dua posisi opposite speaker dan outside hitter jadi tidak ada masalah dengan jognya penting untuk menyerang dengan baik tentu saja menerima memerlukan akal sehat banyak hal yang diputuhkan saya mencoba melakukan dengan baik dengan bantuan rekan satu tim saya juga musim lalu serangan difokuskan pada serangan silang sekarang saya mencoba mencari sudut yang berbeda sehingga saya bisa mengukul dari sudut yang berbeda jungkwangjang berada di urutan ketiga liga tahun lalu kali ini saya ingin mencapai tempat tinggi dengan tujuan menang terkadang saya mungkin kalah tetapi saya akan fokus untuk menang saya banyak berdiskusi dengan para pemain setter ujar bukilik dikutip dari artikel mk sport tersebut bukilik bukanlah wajah baru di kancah voli korea selatan musim lalu ia membela tim express y hai pas dalam kompetisi liga voli korea 2023-2024 penampilan bukilik yang impresif berhasil menarik perhatian pelatih redspark kohejin yang kemudian memilihnya untuk mengisi slot pemain asing dan sportnya musim ini kehadiran bukilik diharapkan dapat memberkuat barisan depan redspark terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat di liga selain bukilik perhatian tertuju pada megawatt yang istri bintang voli asal Indonesia yang akan bergabung dengan redspark turnamen formosa taichung bang 2024 berpeluang menjadi banggung debut bagi duet megawattin dan bukilik yang sebelumnya merupakan rival di lapangan ini akan menjadi pertama kalinya kedua pemain ini bermain dalam satu tim setelah sebelumnya mereka sering bertemu sebagai lawan pertanyaannya Bagaimana sih formasi dari redspark untuk menghadapi kompetisi formosa taichung bang Taiwan tersebut tak perlu ada yang dilakukan lagi dan dampaknya tidak ada ada beberapa perubahan yang besar koejin akan menduetkan megawattin bukilik dimana tentunya dia akan menjadi pencetak poin terbanyak melebihi siapapun dalam dua bukilik dan megawattin ini sepertinya koejin ingin memantapkan posisi mereka mega tidak ada perubahan sama sekali dan bukilik akan ada perubahan dimana hal itu diakui oleh bukilik sendiri yang mengatakan bahwa adanya akan merubah alur dalam bermain di atas lapangannya tersebut kendati demikian siapa yang menyangka berkat mengundang megawattin yang istri kompetisi dari Taiwan ini mendapatkan sebuah perhatian yang sangat besar sekali ada empat perhatian yang membuat kompetisi Taiwan diprediksi tak akan kalah ramai dengan Kovokab memang secara gengsi sendiri Kovokab jauh lebih besar ketimbang kompetisi dari Taiwan akan tetapi secara hitung-hitungan sendiri dampak megawattin memang akan selalu berpengaruh pada aspek apapun sehingga situasi itu memungkinkan megawattin yang istri berpeluang akan membuat komersi di Taiwan itu mengalami keunggulan yang sangat besar sekali yang pertama tentu adalah views dimana hal tersebut tentu bukan lagi sebuah hal yang aneh mengingat megawattin memiliki follower yang aktif dan begitu sangat besar sehingga masalah views tersebut adalah masalah hal yang biasa dan tentunya bisa dikatakan jarang sekali dimiliki oleh pemain-pemain besar di Asia sebelumnya saat bermain di Cina pun Redspunk mendapatkan penayangan paling banyak ditonton dan itu tidak ada megawattin tak terbayang jika megawattin ada akan besar apa dampak views yang akan diterima oleh kompetisi sebesar itu saat bertanding di atas lapangannya satu sama lain sedangkan yang kedua adalah nama besar berkar views yang banyak kemungkinan besar publik akan mengenal kompetisi Taiwan ini itu adalah loncatan yang sangat besar sekali dimiliki oleh kompetisi yang bisa dikatakan kecil untuk kategorinya tersebut sehingga sangat wajar sekali kompetisi Taiwan ini menjadi salah satu kompetisi yang paling diperhintukan satu sama lain sedangkan yang kedua adalah perkenalan klub-klub besar batu loncatan dengan memanfaatkan nama besar megawattin dan Redspunk tampaknya akan membuat klub-klub yang bermain di kompetisi Taiwan bisa dipastikan akan membuat nama-nama yang berkompetisi mulai dikenal tak tercuali saat di Korea pun Pink Spider kemudian hipas dan yang lainnya untuk saat ini menjadi salah satu klub-klub yang mungkin mendapatkan sorotan utama itu semua memang berkat dampak yang diberikan oleh megawattin saat dirinya berada di Korea Selatan tersebut hal ini pun tentunya akan berdampak besar pada nama-nama klub yang bermain di Taiwan sendiri dan selanjutnya adalah dampak haksyar nama besar megawattin membuat Redspunk mendapatkan haksyar yang khusus dimana kabarnya setiap pertandingan klub-klub Korea Kofo akan ditayangkan tertentu dan ini akan berdampak pada pendapatan dikutip dari artikel MK sport yang berjudul mail busines newspaper dituliskan federasi bola voli Korea Kofo akan mengirimkan siaran bola voli profesional ke luar negeri melalui kiade sport yang menghususkan diri dalam bisnis haksyar luar negeri jadi sport yang menandatangani kontrak haksyar eksklusif termasuk penjualan kembali untuk haksyar bola voli profesional di luar negeri dengan KBSN penyertaan rumah federasi bola voli korea berencana untuk bekerja sama dengan KBSN untuk menyiarkan langsung dan merekam semua pertandingan piala dan filik periode kontrak tersebut adalah total tiga musim dari 2024 sampai 2025 sampai 2026 sampai 2027 jadi sport merupakan perusahaan yang tidak hanya menjalankan bisnis haksyar luar negeri tetapi juga berbagai bisnis terkait olahraga seperti pemasaran olahraga sponsorship dan manajemen pemain dan baru-baru ini menandatangani kontrak untuk bisnis haksyar luar negeri untuk olahraga profesional lainnya filik.dram 2024 sampai 2025 yang akan menampilkan total 28 pemain quarterback asing dan Asia dari 18 negara termasuk Tiongkok ilang dan kubah akan dibuka pada 19 Oktober dan berencana untuk mentransmisikan filik sebagai target utama bagi negara-negara asal pemain quarterback Asia diantara negara-negara asing harapannya tinggi bahwa ini akan menjadi kesempatan bagi lebih banyak bergembar luar negeri untuk mengakses filik melalui siaran bola voli profesional di luar negeri jadi dapat disimpulkan bahwa dampak megawati begitu sangat besar dalam masalah permainannya satu sama lain dan tidak aneh dampak sebesar itu menjadi salah satu hal dimana hasil positif diraih berkat mengundang redspark bersama megawati tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!